Ayo, aku sebagai Ego. Dia seorang anak yang tak sama papahnya. Dengan papah yang sangat disiplin, sangat protektif, agak posesif, dan anaknya yang sangat open to everything. Fokus romantik, sedikit, dia pengen jatuh cinta, tapi ya, Bapaknya yang lumayan posesif dan single parent, jadi dia lebih menghormati bapaknya. Tapi ceritanya dan karakternya berjarga di sana. Tapi gimana dari kamu sendiri? Ini kan bisa dibilang ke Bawahnya di sana. Mungkin tidak orang seperti ini. Mungkin karakternya ya, tapi mungkin situasi filmnya jangan sampai ya. Kasian soalnya. Tapi kalau karakter seperti itu yang harus tahan semua orang-orangnya, Sehingga parent, kayaknya banyak yang bisa dilihat semua orang-orang karakter seperti ini. Yang mudah-mudahan yang nontonan itu juga bakal dilihat juga. Yang bisa dapat pelajaran dari karakter ego seorang papahnya. Ngedalamin perannya mungkin seperti apa nih? Ini kan konflik keluarga dan percintaan juga. Jadi dilema juga ya, ambil orang tua atau pasangan mungkin gimana sih sebenarnya? Alhamdulillah di hidup aku gak ada kayak gini ya. Tapi ada beberapa temen aku yang ceritanya bersama di sini. Jadi akhirnya aku bercermin sedikit dari mereka. Mengambil aplikasi dari mereka. Dan ya dengan karakter ego, pasti sekian ada yang suka bagaimana. Dapat gambaran dan akhirnya ada masuk-masukan juga dari orang-orang lain. Jadi ya, it's a long process juga. Pertanyaan apa? Karakter seperti ini. Tapi ya... Modem-modem ini juga. Mungkin karakter dari karakter kamu saat ini dengan dalam vlog kamu yang lalu, Perbedaannya kenapa? Dia lebih pasrah kayak gini. Agak lebih pasrah. Dibanding yang lain kalau dulu. Main keras-keras orang yang panjir, ada malah anak-anak. Scene juga orang-anak keras. Denger orang tua ngomong apa. Tapi kalau ini lebih pasrah, lebih mendengar orang tua. Yang... Let me go with the flow. Walaupun pada akhirnya ada perubahan. Tapi aku gak bisa ngomong sekarang, tetap ada spoiler. Berakhir ini proses syutingnya kan singkat ya, 6 hari. Atau ada tekanan tersendiri gak sih untuk menyelesaikan? Pasti sih. Namanya syuting, kalau apalagi kerja apapun dengan waktu yang pendek, Ya pasti namanya ada tekanan. Tapi syukurnya yang seperti Mas Roso bilang, Kita ada dinding hampir 2 mingguan. Aku udah kenal sama Hang Gini. Udah kenal sama Hans. Dan... Kita semua itu sangat terbuka. Jadi kayak... Dukungan dari produksi juga lumayan besar. Jadi... Pasti ada tekanan. Pasti ada kesusahan. Namanya juga kerja gak mungkin. Gak mungkin kerja namanya kalau gak ada kesusahan. Tapi... Ya mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Paling-paling bikin kamu penyeteran dalam... Menggarap orang dalam waktu 6 hari itu apa sih? Ya waktunya. Tapi ya itu seperti bilang Mas Roso tadi. Itu... Masalahnya bukan waktunya. Masalah dengan kita menggunakan waktu itu. Jadi kayak... Emang ada film yang syuting 2 hari juga. Jadi kita dalam nama hari ini... ...trying our best. Untuk melakukan sesuatu. Melakukan karya. Aku kan main scene. Aku juga selalu kayak... Aku selalu beranggapan semua job musik kecil aku segede apapun itu... Selalu job terakhir ku. Jadi ya wajahku gede banget di filmnya. Kalo disalahkan filmnya jelek. Yang kena awal kan pemain-pemainnya nih. Jadi... Ya... Kecapaiannya sih itu sih. Itu aja. Tapi sempet ngerasa gendal gak? Maksud kan ngerasa... Ehm... Hopeless juga karena... Karena... 6 hari aja kita sama. Syukurnya gak? Ehm... Ya itu aku bilang... Tes sama timnya sangat bagus. Ehm... Kita saling support. Walaupun capek. Tapi... Ada dulu tipe capek kan? Capek. Sia-sia sama capek yang terbayarkan. Enggak mudah-mudahan ntar capek ini terbayar. Karena timnya jadi kayak... Hopelessnya gak terlalu hopeless. Alasannya mungkin... Nerima tawaran... Main film di Cekombak ini... Kan ini sampai... Pertamanya skenario. Pertamanya skenario. Pas dikirim saya skenario. Musuh skenario nya. Walaupun emang... Arkemic pasal film sebelumnya. Tapi ya cinta segi 4. Itu antara 2 orang tua sama 2 anak. Itu agak beda ya. Jadi kayak... I never felt like... Jadi kayak ini... Sebenernya ya... Main role nya tuh kita ber 4. Hang ini aku sama Hans sama Ibu Syarif. Jadi kayak... Belum pernah dapet hara film seperti itu. Yang gimana... Cinta segi 4. Dan keseruan drama sama komedinya. Ya... Ntar liat aja. Gimana bangun kemestri nya? Mungkin keselitannya? Bangun kemestri. Bangun kemestri. Bangun kemestri. Bangun kemestri. Bangun kemestri. Soalnya kita udah kenal lama banget ya. Seperti tadi dibilang. Dia juga dekat sama ada. Jadi kayak sempat kayak... Agak kayak bagi yang keluarga gitu. Dia sendiri maipan ke rumah. Jadi kayak... Gak ada masalah. Bangun kemestri paling cuman... Idea-idea buat adegannya. Mau dibawa kemana adegan ini. Mau... Kamu nyaman nya gimana. Itu doang sih. Tapi kalo... Kemestri antara aku sama Hang ini... Menurut aku personally... Gak ada masalah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe... Dan aktifkan lonceng notifikasi... Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID. Kepala IRAP dari Timur. Dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video kali ini... Kepala.